Baik, materi hari ini kita akan masuk ke aturan dasar dari eksponin dan akar-akar pangkat buah Lanjutkan dari teman-teman kemarin, teman-teman hari ini, minggu ketiga, tanggal 25 setiap Berikut aturan dasar eksponin Aturan dasar eksponin Aturan dasar eksponin Dan akar Nah, aturan dasarnya kita akan masuk ke aturan dasar Pertama, aturan yang pertama Aturan yang pertama adalah X 6 pangkat N Dikalikan N Dikalikan X pangkat N Ini artinya ada Kalian nanti ingat-ingat nanti di Materi Matematika ekonomi selanjutnya Maupun yang berhubungan dengan Perhitungan ekonomi dan bisnis Jika menemukan hal seperti ini Maka aturannya adalah X M Plus N Ketika 2 M dan N Dengan nilai yang sama Maka hasilnya terakhir Maka hasilnya terakhir Berbeda dengan perkalian biasa Berbeda dengan perkalian biasa Dimana Bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 Maka memiliki nilai 0 Berikutnya Berikutnya X-1 Berikutnya X-1 Berikutnya X-1 Ekonomi makro dan bisnis Itu akan menemukan X-1 Itu artinya adalah Satu Per X-N Satu Sebentar Atau Atau Maka ganti Satunya X pangkat N Artinya Satu Per X pangkat N Sedangkan Kebalikannya Jika Satu Per X pangkat N Itu artinya adalah X pangkat N Berikutnya Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Jika X pangkat M Dibagi X Pangkat N Berikutnya Berikutnya X M Min N Sama Dibagi X 1 Per X M Min N Kalau yang tadi adalah Plus Karena dia kali Dibagi Maka dia Minus Yang ini Perhatikan Itu Nomor 6 Nomor 6 Pangkat M Pangkat M Sama dengan 1 Yaitu Nilai X Itu kan Diri Kenapa Ini akan dicoret Dan ini akan dicoret Jadi Itu Membapakan nilai Itu kan Diri 7 Oh iya Saya lupa Ngasih contoh ya Iya pak Kalau enggak Saya kasih contoh Kalian bingung enggak Bingung malahnya Bingung pak Saya dari awal Baik Saya kasih contoh Ini saya Perlu Nomor 6 Nomor 1 Nomor 1 Nomor 2 Nomor 2 Pangkat 3 Jadi yang berbeda Hanya pangkat Pangkatan Saja Sama dengan 8 2 Pangkat 8 Sama dengan 2 5 Karena Gimana X Pangkat 2 Dikali X Pangkat 3 Sama dengan X Pangkat 5 Nah berikutnya 2 Pangkat 0 Sama dengan 1 Itu Kepangkatan Itu sendiri 1 Pangkat Sedangkan X Pint N N Sama dengan 1 Per X Pangkat N Artinya 2 Per 3 2 Pangkat 3 Sama dengan 1 Per 2 Pangkat 3 Sama dengan 1 Per 8 8 Sama dengan 1 Per X N Sama dengan X Pangkat N 1 Per 2 Pangkat N 3 Sama dengan 2 Pangkat 3 Sama dengan 8 Atau 1 Per X Min 5 Sama dengan X Min 5 Sama dengan X Pangkat 5 Berikutnya adalah 2 Pangkat 12 2 Pangkat 12 Ini bagi 2 Pangkat 8 Pangkat 8 2 Angkat 4 4 12 12 Bagi 8 2 Bagi 4 Sama dengan 16 Atau X Pangkat 8 Dibagi X Pangkat 12 16 16 12 18 18 12 28 4 5 6 6 6 8 7 8 8 8 9 8 10 9 9 nomor 6 X pangkat M dibagi X pangkat M menemui yang sama nomor 1 ini artinya ini nilainya 1 maka hasilnya adalah 2 2 pangkat ini salah dibagi 2 pangkat nomor 1 diikutnya 7 X pangkat M pangkat M sama dengan X M kali M nah pengalim itu ini sama dengan kita ambil contohnya dimana 2 pangkat 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 15 atau X pangkat 2 pangkat 3 dengan X pangkat 6 nomor 8 X Y pangkat M sama dengan X pangkat M kali Y pangkat dimana 2 4 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan sama dengan pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 8 sama dengan 2 5 12 kemudian X per Y pangkat M sama dengan X pangkat M per Y pangkat M sama dengan 2 per 3 pangkat 2 pada pangkat 3 kemudian 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 27 berikutnya kita turunin ke 10 yang kalian harus lohamin dimana X per Y pangkat M N sama dengan Y per X pangkat N ini kalian lihat dia akan membalik terbalik diri posisinya menjadi plus yang disini penyaturannya yakni kita ambil contoh dimana 3 per 4 pangkat ini 2 sama dengan 4 per 3 pangkat 2 ini berlaku pada perkalian dan pembagian sama dengan 15 per kemudian nomor 11 dimana X min 1 per N sama dengan akar N pada X 3 1 per 5 pangkat 1 per 5 min 3 pangkat 1 per 5 disini sudah salah 15 15 1 tinggal pangkat 1 per 5 jadi akar 5 3 12 X min 1 per N sama dengan 1 per X pangkat 1 per N nah tanda min 1 di sini tanda min menjadi bagi berantan tanda bagi menjadi akar tuh nah ini ambil contoh nomor 12 adalah 4 min 1 per 2 sama dengan 1 4 per 1 per 3 per 2 2 sama dengan 1 per akar 4 sama dengan 1 per 2 berikutnya nomor 13 n akar X akar X pangkat N dikalikan akar Y pangkat sama dengan akar X pangkat N kita contoh di sini akar 9 pangkat 3 dikalikan akar 2 pangkat 3 jadi di sini sama adalah N sama adalah N sama dengan akar 18 pangkat 3 berikutnya nomor 14 akar X ini cukup kita pindahkan akar X pangkat N per akar Y pangkat N sama dengan akar X kita ambil contoh akar 90 pangkat 3 akar akar pangkat 3 yang pertama adalah N maka hasilnya sama dengan akar 90 per 10 pangkat 3 di sini menunjukkan kemudian akar 19 pangkat 3 Terima kasih. Pangkat M. Akar pangkat M. Akar X pangkat M. Akar X pangkat M pangkat M. Sama dengan. Akar X pangkat M kali N. Karena disini ada 2 kepangkatan. Contohnya adalah 3 pangkat 3 akar pangkat 2 pangkat 4 akar X. Akar X-nya kita ganti 2. Sama dengan. Akar 12 pangkat. Akar 12 akar 2. 15. X pangkat X pangkat M per N. Akar X pangkat M. Akar X pangkat M. Bangkat M. Akar X pangkat M. Akar X pangkat M. Akar X pangkat M. Akar X pangkat M. 8 pangkat M. 2 per 3. Sama dengan. Akar 8 pangkat 2 pangkat 3. akan 8 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 berikutnya nomor 17 angka X pangkat M pangkat M sama dengan X artinya disini akar 7 pangkat 8 pangkat 8 ini akan hilang secara otomatis menjadi 7 sekarang kalian kerjakan nomor 1 disini ini Z angka 2 per 3 per 5 3 kali Z 3 per 5 sama dengan nomor 2 1 per 4 angka 3 per 2 sama dengan nomor 3 min 8 per 2 7 angka 4 per 8 sama dengan dan yang ke 4 6 4 A angka 3 angka 2 per 3 silahkan kerjakan waktu kalian 15 menit jadi jam 8 10 harus selesai silahkan kerjakan untuk nomor 1 adalah penyelesaiannya dimana Z sama dengan Z sama dengan 1 sama dengan Z nomor 2 nomor 2 adalah akar buka kurung akar 1 per 4 pangkat 3 kenapa 3 kenapa jadi pangkat 3 karena yang 2 ini menjadi akar sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8 ini aturan yang ke 16 yang ketiga sama dengan buka kurung akar min 8 per 2 7 pangkat 3 ini pangkat tutup kurung pangkat 4 sama dengan buka kurung akar min 8 pangkat pangkat dibagi akar 27 pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 menggunakan cara 16 berikutnya sama dengan min 2 pangkat per 3 pangkat 4 kita lihat akarnya 18 akar 3 dan 27 akar 3 sama dengan menggunakan cara ke 14 berikutnya menggunakan aturan ke 6 min 2 buka kurung min 2 pangkat 4 dan 3 pangkat 4 sama dengan 16 per 81 terus 81 menggunakan cara nomor 9 nah yang nomor berikutnya adalah nomor 4 sama dengan 64 pangkat 2 per 3 dikalikan A pangkat 3 pangkat 2 per 3 kita menggunakan aturan nomor 8 sama dengan akar buka kurung akar 64 pangkat 3 pangkat 2 A pangkat 2 berikutnya menggunakan ini menggunakan aturan 16 dan berikutnya menggunakan aturan 7 yaitu 4 pangkat pangkat A pangkat 2 sama dengan 16 A pangkat 2 ini hasilnya siapa yang betul cuma yang sama jawabannya siapa berapa orang dua yang sama dua yang sama baik berikutnya kita akan masuk ke merasionalkan dan eksponen kita akan masuk ke cara merasionalkan penyebut masih ingat kan kita lihat merasionalkan penyebut berikutnya Terima kasih. 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 Contohnya adalah 2 per akar 5 sama dengan 2 per 5 1 per 2. Karena akarnya itu adalah 2 sama dengan 2 kali. Nah ini sederhanakan 5 1 per 2 dibagi, disamakan 5 1 per 2, ini penyederhanaannya. Sebagai materi untuk diingat dengan 2,5 1 per 2, ini akar, ini akar, ini akar, jadi akar, 2 akar. 5 per 5 per 5, ini akar, 2, ini akar, 2, ini akar, 2, ini akar, 2, ini akar, 3. X pangkat 5 X pangkat 5 Ganti-ganti Sama dengan 2 6 Pangkat 6 3 Titik Angkat X pangkat 5 Pangkat 6 Sama dengan 2 3 Karena ini sudah sama pangkatnya Menjadi 3 1 per 6 Pangkat 1 per 6 Terus Dikalikan X 5 6 Selanjutnya Sama yang kita sesuaikan kembali 2 3 3 5 Per 6 5 5 bukan 3 5 per 6 X 1 per 6 Jadi sama penyebutnya 5 3 1 per 6 X 5 5 per 6 3 5 Per 6 Kali X 1 per 6 Berikutnya Berikutnya X Tidak sama dengan 0 Nah Selanjutnya Adalah 2 Dikalikan 3 Pangkat 5 X 1 Per 6 Dibagi 3 X Hasilnya adalah 2 X 2 Akar 3 Pangkat 5 X Pangkat 6 Per 3 X Nah Latihan yang kalian harus tulis nanti di tugas nanti kerjakan di rumah Adalah Adalah Untuk Latihan yang ini Kalian kerjakan nanti Latihan Nomor Dibagi Nomor 1 Nomor 1 Yang harus kalian kerjakan 1 Per Akar 2A Pangkat 3 Nomor 2 Kalian akan kerjakan 2 Per 3 Pangkat 3 Akar Y Pangkat 2 Dan yang 3 Adalah Akar 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 12 Per Akar 3 Ini kalian nanti kerjakan di kulatian kalian Berikutnya kita akan masuk ke eksponen Pada eksponen Pada eksponen Ada aturan-aturan yang harus dilakukan Pada eksponen Yang pertama adalah Menghilangkan eksponen negatif Dalam Y X Kita nomor 1 Menghilangkan Eksponen negatif Negatif Pada Persamaan X Pangkat min 2 Y Pangkat 3 Per Z Pangkat min 2 Dimana X Tidak sama dengan 0 Dan Z Tidak sama dengan 0 Bagaimana kalau kondisi seperti ini Kondisi seperti ini Tidak apis Ini terlalu dekat dengan Y Sehingga tidak membingungkan Min 2 Maka penyelesaiannya adalah X Min 2 Y Angkat 3 Tiwani Z Min 2 Sama dengan X Pangkat min 2 Dikalikan Y Pangkat 3 Dikali 1 Per Z Pangkat 2 Per Z Pangkat min 2 Sama dengan 1 Per X Pangkat min 2 Dikali Y Pangkat min 3 Dikali Z Pangkat min 2 Sama dengan Y Pangkat min 3 Dikali Z Pangkat min 2 Dan X Pangkat min 2 Yang hilang adalah Nilai min Yang hilang adalah nilai itu Oke Kenapa? Dengan aturan sebelumnya Ketika min 2 Berarti dibagi Ketika Z min 2 Menjadi Nalik Ini hasilnya Seperti ini Saya kasih gambar yang berbeda Biar tidak Sama Ini Menjadi Ini Yang kedua Adalah Menyederhanakan Sederhanakan Sederhanakan X 2 Pangkat 2 Y Pangkat 7 Per X Pangkat 3 Y Pangkat 5 Untuk X Tidak sama Dengan 0 Dan Y Tidak sama Dengan 0 Caranya Adalah Kita guna Menyederhanakan Hal ini Adalah Do X Pangkat 2 Y Pangkat 7 Menyederhanakan X Pangkat 3 Per X Pangkat 3 Y Pangkat 5 Sama dengan Nah Kita selang seling dulu kan X nya sama Kita cari Y nya dulu yang sama Maka Y Yang ini Ini kan sama Maka nilainya adalah Y Pangkat 7 Terus Pangkat Karena di atas Di posisinya di bawah Maka dia menjadi naik Menjadi min Karena min itu Menjadi pembagi Jadi Y Pangkat 7 Min 5 Disininya X nya adalah X Yang terus kan 3 Min 2 Nah Maka hasilnya Adalah Y Pangkat 2 Dan X Pangkat 12 X Terima kasih lanjut berikutnya adalah nomor 3 menyederhanakan menyederhanakan X X bangkat 5 Y bangkat 8 bangkat 5 aktif penyelesaiannya adalah X bangkat 5 Y bangkat 8 bangkat 5 sama dengan kita potong-potong X bangkat 5 bangkat 5 selanjutnya Y bangkat 8 bangkat 5 sama dengan berlaku ini adalah pengali X bangkat 25 25 seperti aturan sebelumnya bahwa ketika bangkat yang sama pengalihan yang ini ini adalah pengali dikali menjadi X bangkat 25 dan Y bangkat 40 dari mana ini dikali oke berikutnya sederhanakan kembali X menggunakan X 5 per 9 dikali Y 4 per 3 kali 18 maka penyelesaianya maka penyelesaianya adalah dimana X 5 per 9 Y 4 per 3 18 sama dengan X 5 per 9 bangkat ada berapa 18 disini dan Y bangkat 4 per 3 dikali 18 sama dengan X bangkat 10 dari mana 10 5 per 9 kali 18 dan Y bangkat 2 4 dari mana 24 itu 4 per 3 dikali 18 berikutnya contoh berikutnya nanti kalian kerjakan contoh-contoh selain ini sederhanakan X sepangkat sepangkat 1 per 5 dan Y 6 per 5 dibagi Z 2 per 5 berikutnya kurung di mana Z tidak sama dengan 0 nah penyelesaiannya adalah ini adalah kita akan masukkan disini X 1 per 5 Y 6 per 5 dibagi Z 2 per 5 tutup kurung pangkat 5 sama dengan X 1 per 5 Y 6 per 5 pangkat 5 dibagi Z 2 per 5 pangkat 5 hasilnya adalah X Y kita lihat X X X Y pangkat 6 dari mana ya 1 per 5 kali 5 dan 6 per 5 kali 5 berikutnya adalah Z pangkat 2 Z pangkat 2 dari mana Z pangkat 2 dari sini tinggal dihapis saja ini kan 5 ini 5 hapus ini kan 5 ini 5 hapus jadilah seperti ini 4 6 di mana X pangkat 3 sederhanakan X pangkat 3 dibagi Y pangkat 2 dibagi X pangkat 6 per Y pangkat 5 di mana X untuk X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0 nah yang mana penyelesaiannya penyelesaiannya adalah X pangkat 3 per Y pangkat 2 dibagi X pangkat 6 per Y pangkat 5 sama dengan lawannya bagi adalah kali yaitu X pangkat 3 per Y pangkat 2 dikali Y pangkat 5 X pangkat 6 jadi lawannya bagi adalah kali dan selanjutnya adalah disilangkan X Y seperti ini ya sama dengan Y kali X kali X sama dengan sini Y pangkat 3 per X pangkat 3 Y pangkat 3 15 dibagi 3 3 dibagi 5 3 3 kali 6 3 dibagi 5 3 nah untuk latihannya untuk latihannya bagian ini kalian kerjakan 2 2 soal soal pertama adalah X angkat 2 1 2 1 2 2 3 3 4 5 6 5 x 5 7 6 8 8 8 8 8 9 8 9 X 8 selanjutnya kita akan masuk ke eksponen menghilangkan ekponen negatif sudah kita akan masuk ke eksponen kembali ini kita masuk ke eksponen Dengan cara Hilangkan Hilangkan eksponen negatif Dalam X pangkat min 1 Dikurangkan Y Ini kita hapus G pangkat 1 Pangkat min 2 Ini kan negatif semua nih Silah eksponennya negatif Bagaimana cara menghilangkan ya Nah kita akan selesaikan Cara menghilangkannya Dimana X sama dengan Disini kita lanjutkan X tidak sama dengan 0 Dan Y tidak sama dengan 0 Bagaimana cara menyelesaikannya Cara menyelesaikannya adalah Kita masuk disini X min 1 Kurangkan Y Pangkat min 1 Pangkat min 2 Sama dengan Kita selesaikan Karena min maka 1 per Dibuka kurung 频 1 per X Atau sebelumnya Iya Pak Iya Pak Iya Selanjutnya Ini Kurang Dikurangkan 1 per Y Pangkat min 2 Sama dengan Y Min X Per Y Iya kan penyederaan Penyederaan pembilang dan penyebut Min 2 Sama dengan X Y X Y Per Y Min X Dibalikan Bangka 2 Berikutnya sama dengan Baru dipisahkan X pangkat 2 ini Kesini Dan kesini X pangkat 2 Y pangkat 2 Per Y Kita ditetapkan disini Y Min X Pangkat 2 Nah sekarang kita akan menggunakan Hukum Distributif Dalam eksponen Kenapa kita harus mengulang pelajaran ini Karena nanti Di aljabar Aljabar keuangan Aljabar terapan Matrik Algoritma Kita akan bertemu dengan hal ini lagi Dan fungsi pun bertemu dengan ini Maka kalian harus pahami Agar kesanannya tidak terlalu jauh gitu loh Ini dasar sekali Ini Yang sudah pernah belajar Ini adalah mengulang Yang belum pernah belajar Ini adalah yang kalian harus pahami Jadi ini patokan Sebelum masuk ke Ekonomi terapan Ini dasarnya Kita akan masuk Hukum distributif Pada eksponen Dimana X 2 Pangkat 2 Per 5 Kali Y Pangkat 1 Per 2 Plus 2X 6 Per 5 Nah Bagaimana hukum Positif Berlaku Maka hukum Positif Ini akan berlaku Sebagai berikut Dimana X 2 Per 5 Kalikan Y Pangkat 1 Per 2 Ditambah 2X 6 Per 5 Sama dengan X 2 Per 5 Didistribusikan Ya kan X 2 per 5 Kali Y 1 per 2 Ditambah X nya kan ada Ini akan X lagi X 2X 2 5 2 per 5 Dikali Ditambah 6 Per 5 Maka hasilnya 2X 6 Per 8 Per 5 8 Per 5 Kenapa 8 Per 5 Karena yang ini Sudah sama-sama 5 Maka tinggal Ditambahkan Nah ini Untuk Kacanya Ini Kalian Kerjakan Nomor 1 A Nomor 1 A Pangkat 5 B Pangkat 3 Per C Pangkat 2 Dan 2 Adalah Nomor 2 Selesaikan 2A Min 1 B Min 3 Berikutnya Kita akan masuk ke akar Nanti juga kita akan masuk ke akar Bawa ada penjelasan tentang akar Akar Sederhanakan akar Pangkat 4 Akar 48 Pangkat 4 Nomor 1 Sederhanakan Akar 48 Pangkat 4 Nih ya Ini Maka penyelesaiannya adalah akar 48 Pangkat 4 Sama dengan Kita sederhanakan Uruh Yaitu 48 Itu berapa ya 48 Itu 16 Kali 3 Pangkat 4 Sama dengan Kita pisahkan Akar 16 Pangkat 4 Dikali Akar 3 Pangkat 4 Sama dengan 2 Dari mana 2 Coba Dari mana ada yang tahu 16 Dibagi 3 2 Akar 3 Pangkat 4 Nah sekarang bagaimana Menghilangkan akar Hilangkan akar Untuk akar 2 Ditambah 5X Cara menghilangkannya Ya sederhanakan akar itu Adalah pangkat 1 Per 2 Maka 2 Plus 5X Pangkat 1 Per 2 Nah berikutnya Kita akan masuk Rasionalkan penyebut Merasionalkan penyebut Merasionalkan penyebut Merasionalkan penyebut Akar 2 Akar 2 Pangkat 5 Per Akar 6 Pangkat 3 Dan sederhanakan Caranya adalah Akar 2 Pangkat 5 Per Pangkat 3 Akar 6 Sama dengan 2 2 1 Per 5 Dibagi 6 1 Per 3 Dikali 2 2 Eh salah dibalik Dikali 6 Kita tambahkan Satu sisi masing-masingnya Dikali 6 2 Per 3 Kita tambahkan Masing-masing Sisi 6 2 Per 3 Sama dengan Kan sudah Penyebutnya sudah 6 semuanya nih Maka Sama dengan Ini sudah 6 6 kan 6 Hasilnya adalah 2 3 Kali 15 Kali 6 10 Per 15 Iya kan Di silang Begini Hasilnya ubah kurung 2 pangkat 3 6 pangkat 10 1 per 15 per 6 maka sama dengan akar 2 pangkat 3 6 pangkat 10 pangkat 15 per 6 nah ini contohnya dan yang terakhir kita akan menyederhanakan dengan sederhanakan akar 250 min akar 50 plus 15 akar 2 nah sama dengan akar 25 kali 5 kali 10 dikurangkan 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 akar 25 kali 2 ya kan 2 25 250 kan akar 225 kali 10 kan 20 250 25 kali 2 50 berikutnya akar 2 nah selanjutnya kita selesaikan 5 akar 10 5 pangkat 2 itu kan 25 jadi 5 akar 10 dikurangkan 5 akar 2 ditambah 15 akar 2 sama dengan 5 5 10 ditambah 10 akar 2 ya kan yang ini 1 lagi satu lagi jika x adalah bilangan real maka sederhanakan akar x pangkat 2 penyelesaiannya adalah akar x pangkat 2 ini kan pilihannya pertama seperti ini x dan min x jika x lebih besar daripada antara sama dengan 0 dan jika x lebih kecil daripada 0 maka penyelesaiannya 2 x angkat 2 sama dengan 2 dan akar min 3 pangkat 2 sama dengan 1 min 3 sama dengan 3 nah berikut latihannya ini kalian kerjakan latihannya dan nomor 1 adalah akar 243 sederhanakan per akar 3 nomor 2 sederhanakan 3 pangkat 0 3 pangkat 3 x pangkat 1 3 dan y pin 3 pangkat 2 dan dan yang terakhir adalah kalian sederhanakan disini nomor 3 akar 3 x pangkat 2 y z pangkat 3 kali akar 3 x y pangkat 2 oke eh demikian materi hari ini dan nanti materi yang terpotong kalian bisa upload nanti akan saya bagikan file-nya di grup kalian bapak-bapak saya belum diaksen iya baik oke saya tutup dulu disini terima kasih terima kasih